Intro Selamat malam menirsa, kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Berjalan! Nah seperti biasa nih untuk anda-anda yang memiliki hidup yang penuh polemik dan juga pelik Kita selalu punya solusi asik Dan seperti biasa sudah ada motivator kita juga yang siap untuk memberikan motivasi-motivasi Yang tentunya akan membuat anda, hidup anda menjadi jauh lebih baik Kita langsung panggilkan inilah dia, Cak Lotto! Apa kabar anda semua pada malam hari ini? Baik! Itu yang selalu saya harapkan, karena saya ingin memberikan sesuatu yang belum pernah diberikan oleh orang lain Ya itu? Sesuatu yang saya harap akan bermanfaat dalam proses kehidupan anda Oh jadi ini bisa dipastikan bahwa selama acara ini akan banyak sekali faedah-faedah yang bermanfaat nih ya Tapi sebelum membantu orang lain, Cak coba tolong bantuin aku dulu deh Maksudnya? Jadi kan gini, selama ini dari sekian banyak surat membaca yang masuk ke redaksi Waktu Indonesia Bercanda Aku tuh selalu berusaha bisa memahami ini semua Tapi, tapi, tapi kayak kemarin tuh ada satu surat yang I try my best untuk bisa ngerti itu, tapi kayak gak paham gitu, Cak Coba mau di surat, Cak Apa artinya? Coba mana suratnya? Coba mau di surat, Cak Ini nih, Cak Ini ngomongnya susah banget Enggak, enggak, ini tuh kayak rumit banget, ini tuh kayak surat terbaik Tidak ada kata istilah rumit disini Semua yang rumit akan menjadi sulit Nih ya, mungkin temen-temen yang ada disini juga dan pemisah yang di rumah bisa bantuin coba kita baca suratnya Masih musim ya, surat menyurat gitu ya sekarang Iya nih, tuh Ini bahasa ini memang sering dipakai, terutama anak-anak muda zaman sekarang Nih, saya bacakan ya Coba Kamu susah membaca Aku berusaha pahami loh, pake rumus pitagoras juga gak ketemu Enggak, gak perlu rumus sebenernya Jadi membaca itu cukup dengan hati Ya Oke Dear Cak Londong Wih, hafal loh, bisa loh Paham loh Cuma ini yang aku bisa lanyat Aku seneng banget Seneng banget Pengen, pengen Pengen, pengen ya Pengen uhut Kok gitu sih? Ini susah banget Kirim, 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 kirim surat Aku pengen banget kirim surat Bud, bukan banget Bud Minta, minta, minta Minta solusi dari Cak Londong Ih, luar biasa Temen-temenku Cemen-cemenku Asik Simba Wih Semua Simba Wih Berubah Semua Bisa dibaca Bapak Ya bisa Saya kan gak buta huruf Ya makanya Temen-temenku Semua berubah Enggak Gak mau main Sama aku lagi Engguk Engguk, Pak itu Engguk Engguk, itu engguk Enggak saking Enggaknya sampai Engguk 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 Ini istilah Enggak mau main Sama aku lagi Iya Aku kecewa Dan Cudih Cudih Ini saking sedihnya Jadi cudih 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 buat Kenapa ini terjadi Mohon solusi Dari aku Yang selalu Sendiri Sendiri Itu kayaknya dia Gerti gak pake Handphone gak Cucat Banyak Aku akur Banyak angkanya Cucat Bukan Gaya anak sekarang Memang gitu Kadang-kadang huruf A Diganti 4 Jadi A nya banyak 4 Bukan Jadi angka Diganti angka Huruf O Diganti angka 0 Cuma aku AQ Pengen Pokoknya ini Aneh-aneh lah Memang ini bahaya loh Ini Bagi orang yang bisa Memahami Seperti saya Ini pesannya Bisa tersampaikan Nah kalau orang Gak bisa memahami Susah Jadi gak ngerti Susah Makanya ini hati-hati Ini biasa dipake Orang yang Apa ya Alay Lebay-lebay Ini kan bahasa Lebay banget Yaudah kalau gitu Kita bahasnya itu aja Cak Apa? Bahasnya Soal Lebay Wah gak bisa Kita bahas Lebay aja Ini jadi suratnya gimana nih kesimpulannya Dibantuin dong Ini kesimpulannya dia itu punya masalah Karena temen-temennya sekarang sudah berubah Dan gak mau berteman dan bermain lagi dengan dia Ya jadi sedih Nah solusinya gimana? Terus salah gue Salah temen-temen gue Ini pak Petro pintar pak Kalau bahasa gini pak Kamu katanya denger-dengar Kalau BC aku bisa Gak bisa Tapi kalau ngomong bisa Kalau baca kamu gak bisa Kalau ngomong bisa Coba Kalau anak-anak jaman sekarang tuh Kita tuh Anak-anak jaman sekarang tuh Time is money Jadi kita Gak mau Menghabiskan waktu untuk Ngomong kata-kata yang terlalu panjang Tapi justru kamu Membuang energi terlalu banyak Untuk orang bisa Mengerti apa yang kamu sampaikan Ngomongmu tersendal-sendal Kayak busim berbet itu loh Cak Cak please bet Please bet tuh please banget Please banget Gue butuh bet Gue butuh banget Nah solusi dari Semua problematikanya Ada di hidup Oke Aku akan betuk Aku akan betuk Betuk Betuk-betuk Pilek Batuk-pilek Aku akan Jadi Kalau ngomong kita Antara batuk sama bantu Hampir sama Aku akan betuk Kamu Aku akan betuk-betuk Boleh Mohon dengan hormat Untung ngomongnya biasa aja Gak pantas pak Orang yang lebah itu Yang pertama Dia suka Kalau bicara itu Melebih-lebihkan Berlebihan Iya Misalnya dia bilang Mau ke Surabaya Eh nyampe Bali Dengan berlebihan Dari Jakarta Mau ke Surabaya Dia nyampe Bali Itu kan berlebihan Ya mungkin ketiduran pak Di jalan kali Jadi bisa Sekali Sekali Makanya biasanya Kalau Orang lebah itu Kalau mau janjian Itu Harus dikurangi Misalnya Orang mau janjian Di Surabaya Jangan bilang Di Surabaya Nanti dia malah datang Ke Bali Karena berlebihan Kalau mau janjian Di Surabaya Kamu bilang janjiannya Di Semarang Jadi pas Pas Oh Ya 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 Tuh Tuh Cuka Berlebihan Kalau bicara Itu pesawatnya Nggak ada remnya Kayaknya Kurang pas Gitu Nggak ada Yang kedua Oke Omongannya itu Juga suka berlebihan Omongannya berlebihan Misalnya Misalnya gini Kalau dia melihat cicak Ngomong buaya Bohong dong Kalau itu Itu maksudnya Berarti bohong Bukan Bukan Kalau dia melihat cicak Dia bilang buaya Gitu Paham nggak sih Buta apa dia Bukan Ya lebay ini namanya Misalnya nih ya Saya nih Anak lebay Lihat cicak Eh saya datengin buaya Saya bilang buaya Eh Lihat cicak tuh Masa lihat cicak aja Dia harus bilang buaya Lebay Pak Itu kalau menurut saya Bukan lebay pak Itu stres Ya menurut saya itu Bener lebay Orang lebay itu Membawa energi Untuk sesuatu yang Tidak perlu Nah berarti dia Ngapain Mesti bilang bilang Bila sama buaya Berarti itu bener Ciri orang lebay Saya tidak melihat Ada yang salah Ya iya Lihat cicak Ngapain dia bilang buaya Lihat cicak Ya santai aja kali Ya kan Pak maksudnya Orang lebay itu Melebih-lebihkan Dia ngelihat cicak Itu seakan-akan Dia buaya Bilangnya buaya Gitu loh Pak maksudnya Bukan diartikan secara Ini pas Ngomong sama buaya Bukannya dia gak cicak Terus si buaya dia cek Ngobrol Bukan Nah tapi secara sikap Memang berlebihan Menurut saya Itu pas Contohnya pas Sebenernya Kalian kenapa sih Berantem Ini kita menyatukan persepsi yang berbeda Ya iya kalau lihat cicak bilang buaya sih Emang ya berlebihan Lihat cicak bilang temen aja Lebak lagi bilang buaya Belum repot jarinya ya Terus ada lagi Orang lebay itu kalau ngomong banyak diulang-ulang Sering dan banyak diulang-ulang Ceritanya Misalnya gini Gue kemarin Habis jalan-jalan Ke pare-pare Beli oleh-oleh Onde-onde Sambil foto-foto Di lorong-lorong Toko-tokonya Eh dikejar-kejar Aku lari-lari Diteriakin Maling-maling Jadi diulang-ulang Bukannya ngomongnya Bukannya ngomongnya diulang-ulang Biasanya kayak Itu kayak Itu kayak Itu kayak Itu kayak Gak mungkin Pak diulang-ulang itu maksudnya Udah pernah diceritain Diceritain lagi Oh itu ya Ya Bapak ini gimana sih Bapak yang ngasih contoh Iya itu Terus Orang lebay itu kalau cerita suka mengadada Misalnya Misalnya nih Kucingnya mati nangis Itu kan mengadada Ya wajar Pak Namanya binatang pelihara Misalnya sayang ya Eh mana ada Kucing mati bisa nangis Itu mengadada Masa kucing mati nangis Mana ada Itu mengadada Itu lebar Kucing mati nangis Udah gak mungkin ya Gak mungkin Yang nangis kita Yang nangis seorangnya Kamu yang nangis Iya Nah ngapain yang mati Kucingnya orang itu Kok kamu nangis Lebay juga kan Udah gak usah disautin Jari meja Oh Ya Ya Itu Ya Ini Cak Ngomongin Kalau ngomongin Soal Lebay Ini katanya Bener gak sih Cak Ada penelitiannya Kalau misalkan Biasanya Orang-orang yang usia muda aja Yang punya kecenderungan Lebay Mungkin karena ini Pengampatan kita yang sangat terbatas ya Jadi kita menganggap Banyak anak muda yang lebih Akhirnya kita mengatakan Yang lebih itu hanya anak muda Ada sebuah penelitian Yang dilakukan di Wladiwostok Di mana? Di Wladiwostok Itu di petak itu sebelah mana ya? Jadi itu Kalau anda datang ke Inggris Itu ada namanya Wimbledon Yang tengah Wimbledon Wimbledon Jadi peringatan ini sudah dirilis Tahun Awal tahun 2015 kemarin Bahwa sebenarnya Yang terkena Atau bisa ter Mengidap Atau melakukan Perilaku-perilaku orang lebih itu Rentang usianya Bukan hanya anak muda Oh gitu Jadi dibagi Memang Ada pembagian waktu ya Ada kategorinya Jadi yang bisa Dan mudah terserang Dengan gaya-gaya lebih adalah Usia antara 12 sampai 25 Ya Dan Antara 26 Sampai 65 Itu sumbernya Itu untuk apa? Ya berarti itu Usia Itu untuk semua umur berarti Pak Tadi Umur berapa? 12 sampai 25 Terus Berikutnya 26 sampai Sekitar 65 Ngapain gak disambung sih 12 sampai 60 Kepanjangan 12 sampai 65 Kayaknya gak ada penelitian banget Kalau gitu kan Ini ada penelitian Jadi 25 Itu 26 sampai 65 Oh jadi ada jeda diantaranya ya Nanti bisa dibagi 3 juga dong Kalau gitu Bisa Bisa 12 sampai berapa Berapa sampai berapa Kenapa harus sampai 25 pak? Karena begini Sebelum 26 berapa? 25 Nah itu jawabannya Karena kedua kan 26 sampai 65 Oh Ya 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 Baik itulah dia Tadi perdebatan yang tidak terlalu perlu ya Gak kepikiran loh saya loh itu ya Itu Jadi 25 itu sebelum 26 ya Pak Justru ini karena ada penelitian karena itu Kadang-kadang orang gak kepikiran Luar biasa Itulah hebatnya mereka Dan kita juga gak mau Terlalu egois ya Untuk melihat kehebatan Bapak ini Cuman kita-kita aja Kita akan mengundang bintang tamu kita Setelah yang saat ini tetap di WIB Waktu Indonesia Berjanda Jadi Cak aku maunya apa? Aku terpusing Ini malah tapi orang lebih Kalau ini Membelakarnya orang lebih Coba kamu Tidak Tidak